Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya mau memasang wifi memparalel wifi indihome dengan tetangga tanpa kabel menggunakan router tenda ini punya tante nitan itu saya paralel dengan wifi indihome tapi tanpa kabel ini mau saya salurkan sekitar 20-25 meter untuk tenda N301 langsung saja tidak pakai lama sebelum saya melanjutkan tutorial ini yang belum subscribe silahkan subscribe like dan komen ini nanti mau saya pasang di rumah tetangga ya ini saya paralel dengan rumah tetangga itu namanya ini itu berjarak sekitar 15-20 meteran lah untuk pasang tenda memparalel dengan wifi indihome itu kan kita tidak pakai kabel jadi ya harus maksud saya tidak bisa jauh-jauh lah sekitar kemampuan sinyal wifi indihome kita maksimalnya maksimalnya ya maksimal itu sekitar 25 lah kalau 25 meter itu wifi indihome saya nyampe di rumah situ tetangga itu sinyalnya cuma satu jadi lemah nanti mau saya paralelkan dengan ini jadi sinyalnya tambah kuat tapi ini bisa disetting sendiri paham ya teman-teman ya jadi sinyal yang lemah nanti kita tangkap lagi ke sini indihome kita tangkap sinyalnya ke tenda tidak pakai kabel nah di rumah itu tidak pakai kabel nanti tendanya ini kita setting dengan menu WSIP ya bukan pakai kabelan tapi namanya WSIP nanti ini punya sandi sendiri terus dipakai buat satu rumah itu sekeluarga bisa jadi sinyalnya kuat seperti sinyal dekat dengan wifi indihome paham ya kita lanjutkan tutorialnya kan HP teman-teman terus ini pertama-tama kita colokkan kita hidupkan dulu colokkan ya lampunya akan bergedip kita reset cara meresetnya itu kita tekan agak lama untuk rotor tendanya sebelum kita paralelkan nanti nanti kalau sudah ada biar gitu ya lampunya lednya itu nah ini biar berarti sudah kita lepaskan ini itu sudah mereset setelah itu ini sudah reset ini itu kita ambil HP kita konekkan dulu HP kita dengan rotor ini perlu teman-teman ketahui datanya tidak usah dihidupkan wifi dari sebelah juga kalau misalnya sekitar teman-teman ada pernah nyanyi kita lupakan jaringan kita putus dulu jadi biar ini masuk ya ini masuk connect dengan HP kita kita masukkan dulu nanti akan otomatis nah ini ke detect yang detect itu wifi tenda ini paling atas ini wifi tenda nebeng terus dan bengkel MF untuk nebeng terus ini adalah nama wifi dari Indihome yang mau kita paralelkan dengan wifi dengan router tenda ini sebagai WS IPS ya nah ini kita salurkan lagi setelah itu teman-teman tekan tenda yang ini jangan dikonekkan ya ini dilupakan jaringan dulu jadi nanti bisa fokus masuk-masuk dengan router tenda kita tekan router tenda nah otomatis akan terhubung dan akan menuju ke settingan router tenda ini otomatis ini sudah otomatis dengan syarat jangan ada selain wifi selain tenda ini ya harus tenda saja setelah itu kita disuruh memilih kita pilih dynamic IP address saja gampang settingannya kita pilih IP address ya kita kulir kebawah nama wifi masih tenda n301 passwordnya juga belum kita ubah kita oke nanti untuk mengubahnya nanti tekan oke save ya ini jentang save terus kita kembali ke wifi kita nah ini menggunakan lagi menggunakan kalau sudah connect ini berarti sudah connect kita kembali ke chrome tenda kita buka chrome untuk menyeting ini wifi nya sudah connect tapi belum ada internet terus kita ketik IP address nya karena kita pilih dynamic IP IP address nya itu 192 192.168.0.1 oh maaf ini ini ya 192.168.0.1 langsung kita masuk nah otomatis akan terhubung tampilannya akan seperti ini kalau sudah hijau begini itu sudah internetnya sudah masuk tapi belum bisa buat berselancar karena router ini belum terhubung dengan internet indihome yang yang mau kita paralelkan terus kita setting kita tekan ini ya ini garis tiga kan garis tidak terus kita pilih paling atas coba internet setting nah ini perhatikan operating mode nah kita mau pilih buat apa kalau buat router berarti kita harus menggunakan kabelan ya tapi ini kita tidak pakai tidak buat kabelan tidak pakai kabel jadi kita memilih WISP WISP ya setelah kita pilih WISP otomatis kita gulir kebawah akan mencari nama WISP yang mau kita tautkan nah WISP yang mau kita tautkan tadi seperti kata saya tadi itu ini nama WISP indihome yang mau kita tautkan untuk menautkan kita harus tahu nama password WISP yang mau kita tautkan namanya nebeng terus jadi harus minta password dari rumah yang mau kita tautkan kita eh saya sudah minta passwordnya itu passwordnya wong peladen 1234 kita cek ini ini adalah password dari wifi nebeng terus indihome tadi terus kita konekkan kita tunggu ini mengonekkan dengan wifi indihome dengan nama wifi ini 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 mau konek ini konek dengan wifi indihome kita tunggu report report sampai 100% nah sudah konek terus kita keluar sebelum saya lanjutkan tutorial video ini yang belum subscribe silahkan subscribe like dan komen supaya saya lebih bersemangat dalam mengupload video itu sebelumnya dan teman-teman bisa lebih tahu di seputar wifi ini sudah konek coba kita cek youtube ini wifi kita sudah konek dengan ini dengan router tenda tapi password router ini dan password wifi belum kita ubah hanya kita harus mengubahnya cara mengubahnya kita masuk ke chrome lagi untuk mengubah nama wifi ini kita buat sandi wifi dan nama wifi sendiri nanti biar buat untuk satu keluarga ya caranya kita ketik IP address tadi 192 titik kosong eh titik 168 titik kosong titik 1 ini IP address untuk tenda n 301 langsung kita klik masuk nah kita kembali ke routernya kita klik lagi yang bagian atas kanan garis 3 sekarang kita masuk ke release tadi kan sudah internet setting kita release nah ini saatnya kita ganti nama wifi kita karena nama wifi kita masih denda nama bawaan kita ganti ini ya coba nama wifi ini ya namanya wifi kita ganti treasur coba gitu aja treasur ini perumpamaan treasur terus teman-teman security mode ini diaktifkan supaya tidak mudah dibobol orang security mode itu teman bisa milah WPA PSK itu huruf saja kalau WPA 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 2 PSK itu huruf dan angka bisa dikombinasikan supaya tidak mudah dibobol orang saya pilih WPA 2 PSK nah setelah kita masuk kita disuruh mengisi password untuk router ini supaya nanti kalau kita connect HP itu selalu minta password saya kasih password ini perumpaan perumpaan saja tes 123 kurang banyak soalnya 8 karakter kita coba lagi sempurna 123 123 nah ini saya kasih password untuk router tenda ini sempurna 123 ingat ini hanya untuk password wifi wifi tenda bukan password router tenda password wifi itu adalah untuk menautkan HP ke wifi router tenda ini beda kalau password router password router itu untuk masuk ke tenda router tenda untuk menyetting segala sesuatunya yang ada di menu tenda ini kita bikin password wifi nanti untuk ditautkan di HP yang mau berselancar kita tekan OK nah save berarti sudah menyimpan otomatis wifi kita tidak akan terhubung karena nama dan password nya sudah kita ubah terus kita keluar dan masuk ke wifi setting wifi nya wifi nya akan berubah jadi triasur triasur ini dari ini karena sudah kita ganti tadi kan tenda sekarang berubah triasur terus nebeng terus ini wifi dari indihome rumah sebelah indihome yang kita tautkan dengan tenda tadi kita masukkan password yang baru saja kita buat sempurna 123 nah sempurna terus kita sambungkan kita sambungkan ini ya sudah terhubung berarti trace kita HP ini HP ini yang saya pegang ini sudah terhubung dengan wifi tenda yang namanya kita ubah triasur ini sudah bisa dibuat berselancar di YouTube BA terus gimana cara supaya tidak dibobol orang karena kalau tidak kita setting ini routernya ini nanti bisa dibobol orang kita harus setting waktu masuk chrome nya ini IP address nya kita masukkan lagi 192 168 192 168 0 1 kita masuk klik kita masuk ke rotor tenda kita klik kita masuk ke administration paling bawah ini nah yang perlu kita isi itu diminta password lah ini yang saya masuk dengan password router untuk masuk chrome itu kita harus buat password yang baru supaya orang tidak bisa seenaknya sendiri memobol wifi kita lewat chrome kalau kita lagi enak enaknya main wifi maksudnya mengonekkan wifi terus ada orang yang jahil nama wifi kita bisa dirubah tapi kalau kita mengunci chrome kita kunci kalau kita mau setting tidak lewat chrome kita kunci orang lain tidak bisa masuk kecuali kita yang tahu password nya kita coba isi password nya ini saya kasih apa ya apa ya percobaan 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 saja ini saya kasih password percobaan saja terus konfirmasi password bawahnya sama per coba an saja harus sama ya sama persis grup dan angkanya semuanya terus kita gulir ke bawah kita setting yang ini ntar dulu nah ini kita setting yang waktu ini date dan time ini waktu setempat ini saya pilih Jakarta saya pilih panggok Jakarta sudah itu kita gulir ke bawah kita tekan oke dia ini setiap mau masuk mau setting router tidak ini harus kita diminta untuk memasukkan password dari router ini password router bukan password IP kita akan masuk ke chrome kita tes saja terus satu kita masukkan IP address 192 ini kita masukkan IP address 0 ini kan IP address nya terus kita masuk coba nah kita akan disuruh memasukkan password router password router itu beda dengan password wifi semoga teman teman bisa paham kalau belum paham silahkan komen di bawah bisa saya bantu password router nya tadi percobaan saja ini bukan password wifi password router untuk menyetting kita login kalau berhasil berarti kita akan mendapatkan tampilan seperti ini bisa setting semuanya paham ya teman teman ini berarti ini sudah siap untuk dipasang di dinding dibuat untuk sekeluarga dengan nama wifi sendiri ini kita coba cek nah ini sudah bisa untuk wifi ini triasur kalau neping terus ini tidak usah kita pakai ini kan wifi dari rumah yang kita paralel sudah ya itu saja siap dipasang di rumah ini untuk 20 meter bisa kalau yang penting wifi ini itu menyampe di rumah yang kita paralel walaupun hanya satu sinyal satu itu bisa sekian dulu dari saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang datang di rumah yang ada kata yang tidak Fair kan tidak ada se